Sampai jumpa di video selanjutnya Malam tahun baru malam dimana semua orang akan merayakan pergantian tahun baru termasuk perempuan penari yang bernama Dao ini Hari itu sepertinya dia tidak begitu hoki dimana semua orang pada kabur di saat dia pentas Karena itulah dia berusaha mencari mangsa di tempat lain Setiap kerja keras pasti membuahkan hasil Dia mendapatkan dompet seorang pria yang tidak sengaja menabraknya Tapi cerita kali ini bukan tentang Dao Cerita berlanjut ke pria yang bernama Am ini Setelah merayakan malam tahun baru di pub Dia pun kembali ke apartemen dan sepertinya ada yang tidak beres dengannya Untuk sedikit memperbaiki moodnya Dia pun berendam di bathtub dan disini terlihat seperti ada jejak kaki seseorang yang tak kasat mata Sosok itu masuk ke dalam air dan merendam bersamanya Air terasa panas bahkan kran tidak mengalirkan air dingin walaupun sudah diputar Karena itu arm langsung berancak dan berjalan keluar Lagi-lagi ada kejadian aneh Di luar dipenuhi asap tebal yang entah dari mana asalnya Lampu mati mendadak dan celakanya center pun susah dihidupkan Center yang nyala sebentar-sebentar itu malah sekilas menyorot hantu perempuan Dalam keadaan yang sama ada gambar tentang kekacauan di pub dan orang-orang yang panik Hantu itu kemudian muncul di hadapan arm yang ternyata dia hanya bermimpi Setelah itu dia menyalakan TV dan disana disiarkan sebuah pub terkenal yang dilahap api Tepat di malam pergantian tahun baru Terdapat satu korban yang bernama Patama Viriakan yang tak lain adalah Peng pacarnya Jadi cerita sebelum arm kembali ke apartemen Dia pergi ke tempat buka di mana Peng disemayamkan dan masih tidak percaya dengan semua ini Tak berapa lama ada panggilan masuk ke ponsel arm yang anehnya Itu adalah panggilan dari Peng Sekarang kita mundur lagi ke cerita sebelum Peng mengalami kecelakaan tragis tersebut Mereka sempat bertengkar di mana Peng sudah menyiapkan makan malam Sedangkan arm berkata ingin menonton konser temannya yang bernama Joe Karena penyesalan itulah arm selalu berhausenasi melihat Peng yang terbakar sendiri Dan terus mengenang kebersamaan mereka dulu Teringat perkataan Peng dulu yang berkata yang paling ditakutkan dalam dunia ini adalah diabaikan Sedangkan bagi arm yang paling ditakutkan adalah ketika bangun dan ternyata harus memikul beban yang tidak bisa dilaluinya Sekarang semua ketakutan itu terjadi dan arm pun akhirnya memilih mengakhiri hidup Cerita kembali ke kisah malam tahun baru itu Walaupun mereka berada di pub yang ramai, Peng merasa sendirian dan menangis di toilet Tiba-tiba terjadi kebakaran dan bartender yang panik segera memadamkan api Tapi dia tidak sadar dengan air yang menetes di kabel colokan Seketika terjadi konslet dan api pun dengan cepat menyebar Situasi pun menjadi semakin tidak terkendali Akhirnya arm menemukan Peng Tapi karena api semakin besar ditambah kepanikan orang-orang Mereka pun terpisah Di tengah kobaran api, Arm melihat Peng tapi anehnya sekarang Peng terlihat sedang memeluk pria yang mirip sekali dengan Arm Arm lalu melihat dirinya sendiri yang sudah tidak bernyawa Dan akhirnya mereka pun terbakar habis berdua Di sini, roh Arm seakan baru ingat apa yang sebenarnya terjadi Siaran berita terus menyiarkan tentang kebakaran pub tersebut Dan mengatakan ada mayat tambahan yang ditemukan bernama Pakapol Somsiri yang adalah Arm Artinya mereka berdua sudah mati dan saat-saat seperti ini Roh Peng hadir lalu mereka pun bersatu kembali walaupun sebagai roh Lanjut ke sebuah apartemen yang banyak dihuni oleh anak muda Seorang gadis bernama Great datang menemui seorang pria yang bernama Pu Untuk membeli barang haram Karena dia tidak mempunyai uang, maka badannya pun yang akan diserahkan Pu adalah pria yang mengalami gangguan bicara dan besoknya Sewaktu dia sedang tidak di kamar, Great langsung mencari di mana obat-obatan itu disimpan Tak berapa lama, Pu pulang dan tahu bahwa seseorang sudah mengacak-ngacak kamarnya Dia lalu mencari Great dan menemukan Great di dalam lemari Great langsung dicekik dan singkat cerita dia pun tewas Mayat Great lalu dibawa ke atas dan dicemplungin ke dalam tandon air Malamnya, Pu merasa ada tetesan air yang mengenai wajahnya Dan di saat dia membuka mata, ada hantu Great yang melotot kepadanya Walaupun terasa nyata, tapi ternyata hanyalah mimpi Besoknya, Pu terlihat cemas dan hantu Great selalu ada di sampingnya Ada kalanya, dia melihat hantu itu dan penampakan wajahnya selama masih hidup Dan mencium hantu tersebut Di tempat lain, Nuan komplain karena mendapatkan kumpalan rambut yang keluar dari kran Tak hanya dia, tapi yang lainnya juga mencium bau tak sedap dari air kran Kembali ke Pu, dia lagi-lagi dihantui Sepasang tangan keluar dari bantal kepala dan hantu Great sudah tidur di sampingnya Pu yang melihat itu kaget dan langsung keluar kamar Di sana, dia bertemu dengan Nuan dan Nuan langsung menanyakan tentang rambut yang dipegangnya Di otak Nuan sudah pasti ada masalah dengan tandon air tanpa dia mencurigai yang lainnya Semakin lama, air semakin terasa berbau amis Bahkan ada cabikan daging busuk Malamnya pun semakin mencekam di mana lampu lorong di apartemen tiba-tiba konslet Dan hantu Great sudah berdiri di belakang Nuan Nuan kembali menemui pengurus kos dan memintanya mencium secangkir air Walaupun berbau busuk, tetap saja pengurus mengatakan tidak mencium apa-apa Yang hanya karena dia menolak untuk bertanggung jawab Nuan tidak menyerah dan memintanya untuk meminum air tersebut Beneran dong ditelan? Setelah Nuan pergi, barulah si pengurus berasa ingin muntah Dari air yang berbau busuk sekarang mengalirkan darah Air itu bahkan meluap kembali dari bawah wastafel Kembali ke Nuan Dia menanyakan penghuni lain tentang air yang bau Tapi mereka mengaku tidak ada masalah Gimana enggak, anak tenggel satu ini meminumnya dengan campuran whisky Ya pantas saja gak berasa Tapi sekarang yang keluar dari air adanya pecahan tulang Di kamar Poo sendiri, air darah sudah meluap kemana-mana Dia lalu melangkah ke depan lemari dan kaget di mana lemari itu terbuka sendiri Apalagi berisikan hantu Great di dalam Hantu itu menjulurkan tangannya dan selang berapa detik, satu jarinya rontok Anehnya, jari itu sekarang ada di kamar para bocah lain yang masih heboh Karena merasa curiga, mereka pun rame-rame naik ke atas yang tujuannya ingin memeriksa tandon air Tapi karena tutup tandon terbuka sendiri, mereka pun langsung bubar Kembali ke kamar Poo Hantu itu terus bersamanya tanpa dia sadari Sedangkan anak-anak lainnya lebih memilih pindah dari apartemen Dan meninggalkan Nuan sendiri Sekarang terlihat Poo yang kembali ke atas dengan membawa sesuatu Ketika tandon dibuka, mayat Great akan membuka mata Tak lama setelah itu, Nuan juga naik ke atas dan menaikkan apa yang Poo lakukan di sana Karena Poo tidak menjawab, dia pun curiga dan memeriksa tandon air Betapa terkejutnya dia melihat mayat Great di dalam dan saat itu juga Nuan langsung didorong masuk ke dalam Poo sudah pasti ingin melenyapkan saksi dengan terus membenamkan kepala Nuan ke dalam air Tiba-tiba, mayat Great seakan bisa menarik tangan Poo ke dalam dan melakukan pembalasan Di momen itu, Nuan langsung berancak naik dan pergi Sementara, hantu itu terus membenamkan Poo sampai dia tewas Setelah itu, polisi lalu dikerahkan untuk mengevakuasi kedua mayat yang ada di tandon Bersambung lanjut ke part 2 ya, link ada di atas Sampai jumpa Terima kasih telah menonton